Intro Sintang merupakan kabupaten terluas yang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat dan berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Sebagai daerah unggulan di bidang perkebunan, khususnya penghasil karet, kelapa sawit, dan lada, transportasi menjadi hal yang sangat penting sebagai penghubung antar kabupaten dan provinsi. Untuk meningkatkan faktor keselamatan dan keamanan penerbangan, juga untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa transportasi udara yang terus meningkat setiap tahunnya, maka pemerintah Kabupaten Sintang berinisiatif merelokasi Bandar Udara Susilo ke Bandar Udara Tebelian. Hai Sobat Aviasi, Saat ini kami berada di Bandar Udara Tebelian yang terletak di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Pembangunan Bandar Udara Tebelian merupakan alternatif bagi penduduk Sintang dan wilayah sekitarnya, termasuk Kabupaten Sekadau, Sanggau, Melawi, dan Putusimbau untuk mendapatkan akses jalur udara yang lebih mudah. Perlu Sobat Aviasi ketahui, sebagai bandara pengumpul, Bandar Udara Tebelian sudah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Fasilitas sisi udara seperti runway dengan panjang 1.660 meter dan lebar 30 meter, dua buah taksiway sepanjang 160 meter dan lebar 18 meter, dan apron dengan panjang 215 meter dan lebar 60 meter. Itu berarti bandara ini akan mampu didarati oleh pesawat sejenis ATR-72. Selain itu, fasilitas sisi darat seperti gedung terminal seluas 2.000 meter persegi yang dapat menampung sekitar 250 calon penumpang, area parkir seluas 5.560 meter persegi, dua unit mobil PKP-PK, gedung BMKG, serta akses jalan keluar masuk terminal bandara ini pun telah tersedia. Semua fasilitas ini untuk memberikan kenyamanan dan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa transportasi udara. Nantinya, maskapai yang akan beroperasi adalah Garuda Indonesia, Nam Air, Wings Air dengan rute penerbangan, Sintang Pontianak dan Pontianak Sintang, serta maskapai Susi Air dengan rute perintis, Sintang Ketapang dan Ketapang Sintang. Harapan kami, karena kami orang perantau, kalau Bandara Baru itu segera dioperasikan, itu secara otomatis pemerintahan Sintang kan ekonominya lebih maju. Harapannya kalau diresmikan Bandara Baru ya lebih enak lah transportasi kan, maksudnya lebih dekat kan dari, misalnya dari Melawi ke Sunan Pemirian kan, penerbangan rute-ruteannya juga lebih banyak. Rencana Bandara Udah itu sebenarnya sudah keinginan rahasia ya, keinginan masyarakat wilayah timur. Karena Sintang merupakan kota yang strategis dari 4 kubatnya. Untuk wisatawan, mau lokal atau luar, lebih banyak lagi datang ke Sintang otomatis untuk pemasaran baik tradisional kerajinannya atau tempat wisatanya lebih maju lagi. Nah, oleh sebab itu keberadaan Bandara Udah sangat kami perlukan. Di Bandara yang ada sekarang, di mana dari sisi Rambu, ya Pak agar saya masih belum memungkinkan. Baik, keberadaan Bandara Tabelian Sintang ini tidak terlepas dari kondisi dari Bandara Susilo Sintang yang selama ini beroperasional di Kabupaten Sintang. Dari aspek perkembangan dan pertumbuhan timan itu semakin ramai dan permintaan semakin banyak. Namun, dari aspek ketersediaan lahan pengembangan, dari aspek keselamatan dan keamanannya tidak memadai. Ada inisiatif dari Pemda Sintang untuk melakukan relokasi dari Bandara Sisting, Bandara Susilo, ke lokasi lain. Dengan hadirnya Bandar Udara Tabelian, diharapkan dapat membuka keterisolasian daerah pedalaman, mendukung pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia, memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, dan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan baik dari dalam negeri maupun manca negara. Ada pun objek wisata yang bisa kamu kunjungi diantaranya, hutan alam baning, tempat penangkaran burung enggang, rumah betang ensaid, istana Kesultanan Sintang, galeri motor Bandung, dan wisata rohani di Bukit Kelam. Dan tentunya, Sobat Aviasi juga bisa membawa kerajinan tangan berupa kain tenu ikat dan senjata tradisional mandau, khas suku Dayak sebagai cindramata. Nah, Sobat Aviasi, Bandar Udara Tabelian yang dikelola oleh Direkturat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, siap beroperasi dan siap diresmikan. Nah, tunggu apa lagi Sobat Aviasi? Ayo terbang ke Sintang, Bandar Udara Tabelian siap menantimu. Dan jangan lupa, selalu budayakan penerbangan yang selamat, aman, dan nyaman. Sampai jumpa Sobat Aviasi!